Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel rafi riski prasetiwa Pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memperbaiki Receiver Matrix Burger yang Mati bergedip-gedip Maksud saya Hanya menyala lampu merah Bergedip-gedip ya Nah disini teman-teman bisa lihat Disini saya membongkar ya Disini kita harus mengganti Power Supply-nya Nah disini saya ganti Elko-nya ya teman-teman Jika teman-teman tidak bisa mengganti Elko-nya lebih baik teman-teman Langsung beli satu set Seperti ini ya Namanya Power Supply Biasanya di toko-toko elektronik ada ya teman-teman Nah disini teman-teman bisa ganti Satu set Ini Power Supply-nya ya teman-teman Biasanya dengan harga Rp. 25.000 hingga Rp. 30.000 ya teman-teman Nah jika teman-teman Hanya ingin modal Rp. 1.000 Teman-teman hanya beli Elko-nya saja Yaitu hanya sekitar Rp. 1.000 Disini kita ganti Elko-nya ya Disini biasanya Tegangan Elko yaitu Rp. 47.000 UV Hingga Rp. 25.000 Bisa teman-teman pakai Tegangan jangan terlalu tinggi ya teman-teman Karena bisa merusak Rechiever-nya Bisa-bisa terbakar Rechiever teman-teman nanti Nah disini kita Ganti ya Disini sudah saya ganti Kan saya solder terlebih dahulu Dan saya lepas Nah ini dia Contoh Elko-nya ya Seperti ini teman-teman Teman-teman Bisa beli ya Hanya Rp. 1.000 Nah teman-teman Saya anjurkan Menggunakan Yang 47 UV Dan 25V Karena menurut saya Yang saya pakai ini Terlalu besar Untuk tegangannya ya Bisa teman-teman Download yang lebih kecil Nah disini Teman-teman Harus Menggantinya ya Nah disini Sudah Jika sudah teman-teman Ganti Maka nanti Teman-teman bisa Langsung Memasangnya Kembali Power supply-nya Nah ini dia teman-teman Sudah saya ganti Untuk Apa Elko-nya sudah saya ganti Dengan yang baru Karena yang lama Sudah rusak ya teman-teman Perlu diganti Yang baru Bisa juga teman-teman Samakan Yang Elko lama Bisa teman-teman Beli dengan Elko yang baru ya Nah ini dia Sudah saya ganti Dan saya Solder ya Belakangnya Jika teman-teman Tidak bisa Lebih baik Teman-teman Ganti Satu set Power supply Seperti ini Karena Jarang sekali ya Kita bisa Untuk Solder Atau Menggantinya Jika belum Mengerti Nah ini dia Akhirnya Sudah saya pasang Nah ini dia Kita coba Nyalakan Masih berkedip Atau tidak Nah disini Sudah menyala ya Teman-teman Disini Sudah bisa Menyala Metric burger-nya Tidak berkedip-kedip lagi Nah begitulah Bagaimana Cara mengatasi Receiver Metric burger Yang biasanya Memiliki masalah Yaitu Hanya bisa Berkedip-kedip Biasanya Dalam satu hari Baru bisa Menyala Nah disini Teman-teman Bisa beli Elko Yang Hanya Bermodal Kita Seribu rupiah Saja Sudah bisa Memperbaiki Metric Receiver Kita Yang Usak Nah Ini dia Elko Yang Lama Sudah Saya Ganti Terima kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih